Bener banget tempat aku cari staff planning aja sampe perlu 20an orang pelamar Susah dapet yang pas, dapet ke pelamar yang ke-22 Ya jadi gini ya, buat temen-temen yang sampe sekarang sibuk menyalahin aturan dari perusahaannya lah Aturan dari pemerintah lah, atau inilah yang sibuk nyalahin aturan atau lingkungan eksternal Coba mulai sekarang introspeksi diri dulu ya Menurut gue pribadi, nyari kerja itu ya, ibaratnya nih ya Lu itu adalah sedang melayani istri yang sedang hamil Jadi ibaratnya perusahaan ini adalah istri lu yang lagi hamil, lu ala bertindak sebagai suaminya Ya kan, ketika perusahaan ini, itu butuhnya kualifikasinya ini Ya kan, terus lu ibaratkan dengan istri lu yang butuh Misalnya kayak, dia tuh lagi hamil, ngidamnya nasi goreng Nah, lu sebagai suami, kalau lu negosiasi kayak Udah lah ini adanya cuma nasi putih aja, makan ini nasi putih Udah lah adanya cuma bubur, makan bubur aja, nasi goreng yang gak ada Gimana, istri lu mau gak makan, istri lu mencak-mencak gak marah-marah Sama juga hal yang kayak perusahaan, perusahaan butuhnya marketing dengan kualifikasi Minimal pengalaman setahun, minimal harus bisa ini, harus bisa itu, harus bisa itu Terus lu yang, ya mungkin basic lu adalah marketing juga Tapi lu gak punya pengalaman Tapi soft skill, hard skill lu tuh gak ada Terus lu mau nyoba rayu-rayu perusahaan Terus lu mau coba untuk, apa ya Marah-marahin perusahaan, kayak Susah banget sih, ini kualifikasinya Ini gak adil, ini gak ngasih kita kesempatan Ya bukan gitu Salahin ke diri kalian, kenapa kalian gak mampu untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan Sebagai seorang suami juga, kenapa istri lu minta nasi goreng, lu tawar-tawar Ya lu tinggal usaha, gimana caranya, lu jalan kayak keluar atau lu masak lah Gitu kan, akhirnya ketemu tuh keinginan dari si istri tadi yang bisa dikasih sama suaminya Sama juga kayak lu, akhirnya keinginan dari perusahaan bisa lu kasih Jadinya ketemu deh, bener gak? Follow gue, buat tips-tips lainnya, buat insight-insight lainnya Dan buat kalian yang gak setuju dengan komentar gue Kita bisa diskusi di kolom komentar Bye-bye